Anda masih bersama kami pemirsa di seputar Ainews Sumsal. Satu lagi DPU pencurian uang nasabah bank di area SPBU Lubuk Batang, Ogan Komringulu di Ringkus Polisi. Pelaku ditangkap di rumah kekasihnya menjelang pernikahan. Pengerebekan DPU pencurian uang nasabah bank ini dilakukan Subdit Jatandras Polda, Sumatera Selatan. Pelaku bernama Husin Arief, 40 tahun, warga Talang Bali, Sungai Rebo, Kecamatan Banyu Asin, Satu Banyu Asin. Pelaku ditangkap saat berada di kediaman Sang Kekasih, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Pelaku keluar dari persembunyiannya karena akan mempersiapkan pernikahan. Sang Kekasih terkejut dan sempat tak percaya bahkan tak henti-hentinya memeluk calon suaminya tersebut. Husin bersama keempat rekannya mencuri tas berisi uang nasabah sebesar 591.400.000 rupiah di dalam mobil di area SPBU Lubuk Batang, Oku beberapa waktu lalu. Sebelumnya, seorang rekan pelaku Erwin alias Raden sudah terlebih dahulu ditangkap. Husin mendapat bagian sebesar 120 juta rupiah dan memilih kabur ke Pulau Bali. Pelaku kembali karena akan merencanakan pernikahan. Sambil menangis, pelaku meminta maaf kepada keluarga serta calon istrinya dan berharap tetap menikah dengan pujaan hatinya walau di kantor polisi. Husin mengaku saat beraksi dirinya berperan sebagai joki sepeda motor, menunggu rekannya mencuri uang nasabah dan mendapatkan bagian 120 juta rupiah. Berapa uang kemarin dapat? Itu 120 juta saya. 120 juta ya? Pokoknya kita diajak teman ini ya? Iya. Peran kita apa saat itu, Pak? Saya cuma joki motor dan diajak itu. Joki motor dan dekat konbensin ya? Iya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ini juga terlibat pencurian kendaraan bermotor. Aksi pelaku terekam kamera CCTV saat beraksi di Jalan Radial, Kelurahan 24 Ilir, Palembang. Jadi salah satu DPO kita berhasil amankan yang kebetulan pada saat itu terpantau sedang berada di rumah emano wanitanya di daerah Pelaju. Berikut barang bukti yaitu berupa satu unit sepeda motor yang pada saat itu digunakan oleh pelaku. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, ANews, melaporkan.